Sama kayak John Wick 3, film ini harus ditonton minimal 2 kali, at least itu menurut gue. Hai hai, kembali lagi di Noki Tron aka Daniel Satrio, udah lama gak ketemu ya, jangan lupa share, like, comment, subscribe, dan yang terpenting, traktir, pekesanit, dan money. John Wick udah mencapai film keempatnya, jika kalian tanya filmikernya, terutama David Leach dan Chad Stahelski pas 9 tahun lalu ya, waktu mereka buat film John Wick pertama, sama kalau franchise-nya bakal segede sekarang, mereka paling juga gak bakal percaya, but yeah, here we are. Bakal ada spoiler untuk film John Wick Chapter 4 dari segi teknis, tapi aku bakal berusaha untuk gak bocorin dari segi story, yang cukup gokil sih menurutku pribadi, aku cuma bisa bilang sampai situ aja. Ya, 169 menit, 3 jam kurang 11 menit, dari segi durasi aku langsung kritik aja mungkin ya, ada beberapa hal yang bisa ditrim, yang bisa dipotong. Aku rasa film ini terlalu indulge themselves untuk ambisius, baik dari segi cerita maupun segi action. Yang aku rasa bekerja di The Raid 2 ya, tapi di John Wick aku rasa makin cepet ke adegan action justru makin oke. At least itu yang aku rasain untuk John Wick 3, Parabellum. Keputusan mereka untuk langsung lompat ke adegan Wick dikejar para assassin, bikin aku suka banget sama film ini. Tapi memang sih, arc pertama untuk Chapter 4 ini gak bisa dihindari. Memang perlu untuk establish perjalanan John Wick sendiri. Kalian mungkin sering denger ya soal job, ya ya lah cuma gara-gara anjing doang bisa sampai kayak gini. Yang mungkin ada benernya, tapi di film keempat ini, filmmaker udah self-aware banget kok soal apa yang audiens pikirin tentang franchise ini. Hasilnya mereka nampilin sesuatu yang lebih nuans, terutama untuk karakter John Wick. Di titik ini, Wick udah ngeliat konsekuensi dari aksinya yang gak bisa dikendalikan, dari tanda kutip. Usaha balas dendamnya justru memakan banyak korban, terutama orang-orang terdekatnya. Nah, dari sini ada pendewasan karakter juga yang ditunjukkan lewat karakter-karakter pendukung, seperti karakternya Ian McShane, yakni Winston, Piroiki Sanada, Donnie Yen, dan terutama Rina Sawayama. Yeah, she got the dog in her, man. She's so charming, ini bukan rahasia. Tapi adegan berantemnya yang kelihatan susah itu dia bisa tangani dengan mudah. Interaksinya dengan karakter lain juga gak canggung, meskipun dia munculnya di film keempat. Malah hampir peran untuk nambah nuans dari karakter John Wick itu sendiri. Gak cuma itu, semua karakter pendukung selalu dapet porsi untuk bersinar di sini. Beberapa terasa komikal, tapi ketika keren, jadi keren banget. Donnie Yen di sini contohnya berperan sebagai Kane, asasin buta dengan gaya bertarung yang cukup realistis. Kayak dia emang jago banget, tapi gak sampai levelnya Daredevil. Dia harus memanfaatkan alat-alat yang manusia banget, bahkan juga kadang ada adegan lucu di mana dia agak gagal untuk melaksanakan gerakan-gerakan yang harusnya untuk membunuh lawan. Ada keputusan di mana kayak Kane ngehabisin lebih banyak amunisi juga untuk nembak musuhnya karena dia kan emang agak buta gitu ya, nembaknya agak asal-asalan. Dan detail-detail ini gak cuma berlaku di karakter Kane aja. Hal-hal seperti ini yang membuat adegan bertarung di John Wick itu selalu berkesan. Kalau film John Wick sendiri kan umumnya terdiri dari 3 fight scene ya, 3 jenis. Yakni melee, gunfight, sama car chase. Dan aku selalu lebih seneng fight-nya yang dari segi melee. Tapi koreografinya dan damage-nya lebih terasa, apalagi di film ini seperti ketika Wick menggunakan nancak untuk ngehantam kepala musuh berkali-kali. Atau ketika harus adu jotos by one sama karakternya Scott Atkins, yakni killer disini. Aku gak ngira itu Scott Atkins loh, karena dia pake fat suit kan, kostum biar gemuk gitu. Tapi ya setelah dipikir-pikir emang pantas sih, karena gerakannya jago banget. Dan pake fat suit sambil bela diri tuh susah banget, aku yakin. Kalau untuk tembak-tembakan, John Wick berusaha ngeimbangin dengan bikin armor yang lebih tebal buat musuhnya supaya gak cepet mati. Ini udah dijelasin di Final Fight John Wick 3, kalau armor buatan table jauh lebih tebal, yada-yada-yada. Adapun yang spesial adalah mereka sempet bikin adegan top-down ala Hotline Miami. Like, it's not even subtle. Mereka ngasih homage untuk video game itu secara terang-terangan. And the video game concept doesn't end there. Terlihat banget kalau mereka gak berusaha untuk membuat beberapa set piece itu realistis. Contohnya ketika John Wick berantem sama karakter Scott Atkins itu ya, si killer. Bahwa ekstrasnya tuh gak ada yang kabur ketika mereka saling tembak, atau saling joto, saling bacok. Tetep joget aja gitu, karena ini latarnya diskotik ya. Kadang sambil nontonin gitu juga. Atau ketika adegan, tau gak, yang bunderan di Paris, yang kayak ada di kota Kediri gitu. Yang aku juga gak mau ambil pusing namanya apa. Mereka juga adegan kerchis di situ loh. Dan warga sipilnya santai aja gitu naik mobil ketika ada 20 mobil berserakan di situ. Kayak abis tabrak-tabrakan, yaudah mereka naik aja sambil klakson-klakson kalau ada sesuatu. Ekstras disini emang berasa kayak video game ya, terutama gamenya Street Fighter atau semacamnya. Kayak mereka emang latar gitu, yang cukup interaktif juga kadang-kadang ya dipakainya. Bicara soal set piece, mereka semua kerasa kayak CGI dari game Capcom. Terutama kayak Devil May Cry. Lightingnya renyah banget, semua keliatan kristal clear. Dan mereka punya karakter masing-masing. Maksudnya kayak bisa dibedain gitu, yang gelap mana, yang terang mana, yang bersalju mana, yang gurun mana. Kalau kalian ngira John Wick 3 itu udah keren, kali ini berkali lipat. Bener-bener manjain mata banget. Cuma, kalaupun ada CGI yang ketara itu justru ada kayak bekas tembak di kaca mobil, ataupun goresan leher ya, semburan darah gitu ya, yang selalu jadi masalah tersendiri sih bagi franchise John Wick ini, bahkan di film keempatnya. Cuma aku rasa ini adalah hal yang masuk akal karena banyak banget mayat yang mati disini. Jadi kayak nge-tracking satu-satu itu kayak bener-bener. It's a hard task. Kembali ke karakter, John Wick disini gak pernah sendirian. Di saat seluruh dunia ngeburu dia, nyatanya perjuangan John Wick ini menarik perhatian dari teman-temannya disana-sini. Ya, kalau kalian mikir sisi ekstrinsik ya jelas lah, biar ada guestarnya. Makanya diundang tuh Halle Berry, diundang tuh si Donnie Yen, diundang itu Hiroiki sana. But that's not the point. Yang maksudku disini adalah penulis John Wick chapter 4 berhasil mengubah konteks dari trop yang film action banget itu, menjadi sesuatu yang cukup integral sama karakternya John Wick. Utamanya ini sih, kan kalian tau ya, John Wick tuh karakter kuat banget, OP gitu, overpowered, imbalance. Yang dia bisa ngebunuh siapapun dengan mudah. Dan pertanyaan utamanya adalah, kalau John Wick bisa ngebunuh orang dengan mudah, kapan dia akan berhenti? Film ini ya jajin percayaan tersebut ke Wick dan penonton juga ke kita gitu, yang dijawab dengan konklusi yang cukup baik. Gak bakal spoil lebih banyak, tapi yang pasti ada hubungannya dengan melakukan hal untuk orang lain alih-alih diri sendiri. Itu kayak keseluruhan tema buat film ini. Jadi, apa layak buat ditonton? Bukan pertanyaan lagi. Jelas. Terlepas dari 3 jam yang mungkin bisa lebih padat lagi, apalagi adegan dramatisnya ya, kayak udah berantem gokil kan? Seneng banget nih aku. Terus tiba-tiba, habis itu dramatis gitu dong, kayak film face-off-nya John Woo yang udah naik di kapal pesiar gitu. Terus tiba-tiba si siapa, Nicolas Cage sama John Travolta, kayak udah tenang tuh, terus damai-damai. Ya, aku jadi ketiduran gitu loh. Kayak endayu banget karena tensinya bener-bener dilepas. Tapi gak bisa nyalain filmnya sih, mungkin aku juga yang ngantuk ya. Aku jarang tidur saat ini. Pada akhirnya, John Wick Chapter 4 terasa seperti upaya self-indulge dalam konotasi yang paling positif. Konsep berantem yang udah gak asing di sepanjang 3 film, John Wick didorong sedikit lebih keras kebatasannya. Sehingga menghasilkan pengalaman action terbaik yang aku pernah nonton di bioskop. Yeah, I think I'm gonna watch it again for sure. Yang terakhir. Rest in peace, Lance Reddick. Kehadirannya di film ini adalah ironi yang gak terencana. Aku berharap dia lebih banyak di film ini, tapi pada akhirnya, semoga dia tenang di sana. Itu aja review buat John Wick Chapter 4. Semoga kalian merasa teryakinkan atau mungkin dapet insight baru ya setelah yang udah nonton. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keamanan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Daaah. Sub indo by broth3rmax